Intro Oh puji Tuhan silahkan duduk Oke Oh mana muda? Wow senang sekali Untuk bisa bersama-sama dengan Anda semua terlebih di bulan Februari Ini bulan yang luar biasa Bulan kasih Ada momen yang begitu luar biasa Yang tentunya banyak anak muda nantikan Valentine Nah terlebih siang hari ini kita akan Ngomong tentang dunia percintaan Ya tapi bukan dari Apa yang kita mau Bukan dari apa yang kata dunia katakan Tapi dari kebenaran Akan firman Tuhan Nah penting sekali materi ini Tentang hubungan Dimana tema Siang hari ini adalah jangan Salah memilih Tentunya jangan salah memilih Akan pasangan Ya Penting sekali untuk kita Hari ini mengizinkan untuk Prinsip dari kepada kebenaran firman Tuhan Untuk kita membangun Sebuah hubungan Hubungan kasih Yang akan kita jalani Ya setiap kita Pasti Kita akan masuk di fase itu Tapi hal yang luar biasa Hari ini mungkin saudara Belum masuk ke fase ini Tapi hal yang indah Atau hari ini saudara sedang masuk Fase ini membangun hubungan Dengan seseorang Adalah dimana Kita diperlengkapi terlebih dahulu Sehingga kita mengerti Kebenaran apa Apa yang harus kita jalankan Apa yang harus kita lakukan Untuk membangun sebuah kehidupan yang indah Kehidupan yang berkualitas Amin Ya mengapa? Karena untuk setiap kita Dengar anak muda Untuk engkau Itu menjadi seorang yang diberkati Bukan hanya hari ini Anda diberkati Anda dipakai Tuhan Tapi tentunya Kalau hari ini kita dipakai Tuhan Kedepan Kita jauh lebih besar dipakai Tuhan Kalau hari ini kita diberkati Tentunya kita rindu Kedepan kita jauh Lebih diberkati Amin Tetapi untuk itu saudara Anda tidak bisa Untuk engkau sembarangan Untuk engkau bermain-main Untuk engkau coba-coba Dalam mempersiapkan Akan satu fase Di dalam kehidupanmu Yang dimana Ini akan engkau lewati Itu dalam hal mempersiapkan Akan pernikahan Ya Nah ada banyak hal Yang akan Anda bertaruhkan Baik waktu Energi Bahkan hatimu Kalau saudara Sembarangan Kalau engkau bermain-main Dalam mempersiapkan Akan fase ini Yaitu mempersiapkan Akan pernikahan Dimulai daripada Sebuah hubungan pernikahan Maka Engkau akan masuk Dalam fase Yang sangat menentukan Perjalanan kehidupan Pernikahan Dengan begitu banyak hal Yang berat Begitu banyak hal Yang akan menjadi beban Dalam kehidupan Hatimu yang cacat Hati penuhi kecewaan Luka Ya Nah satu bagian Firman Tuhan Terlebih dahulu Pengkotbah pasal 11 Etik ke 9 Firman Tuhan berkata Seperti ini Bersukarialah Hai pemuda Dalam kemudaanmu Biarlah hatimu Bersuka pada masa mudamu Dan turutilah Keinginan hatimu Dan pandangan matamu Dunia katakan Hei anak muda Masa muda itu Harus habis-habisan Masa muda itu Kau ingin apa Turuti Ini masa muda Kesempatan Saudara bisa ambil Pilihan tersebut Apa yang dunia Sampaikan Apa yang dunia Berikan Apa yang dunia Tawarkan Tetapi Firman Tuhan katakan Tetapi ketahui lah Bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa Engkau ke pengadilan Dengan Kata lain Kita mengerti Kebenaran Firman Tuhan ini Kita gak bisa sembarangan Dalam hidup ini Dengar anak muda Engkau gak bisa sembarangan Dalam hidup ini Karena apa yang kau lakukan Apa yang kau tabur Itu akan kau tua Hari ini Miliki sebuah Mimpi Jadilah anak muda Yang miliki mimpi Aku hari ini Dipakai Tuhan Tapi aku ingin Dipakai lebih lagi Kedepan Aku hari ini Bersyukur Tuhan Memberkati aku Tapi aku ingin Kedepan diberkati Lebih lagi Katakan amin Nah untuk itu Penting sekali Jangan salah Dalam memilih Itu bagaimana Tema yang diberikan Siang hari ini Jangan salah Pilih Nah untuk kita Jangan salah pilih Tiang hari ini Diberkatilah setiap Anda yang ada Di tempat ini Membukakan akan hati Telingamu Hatimu Untuk Tuhan Berbicara kepada setiap kita Demikian juga anak muda Engkau yang Tidak bisa di tempat ini Tapi engkau ibadah online Ya Buka hatimu Ya Setiap kita Dengar anak muda Penting sekali Engkau memiliki fondasi Dari prinsip Kebenaran firman Tuhan Yang kuat sebelum Engkau menyatakan Atau menerima Cinta Dari seseorang Ya Itu sebabnya Hari ini Kalau saudara Belum membangun Hubungan Cinta Saudara Belum menerima Atau menyatakan Justru Ini waktunya Engkau terima Kebenarannya Atau hari ini Engkau sudah membangun Maka Jangan lewatkan Kebenaran firman Tuhan Terima Praktikan Hidup Ya Coba kita lihat Terlebih dahulu Kejadian pasal yang kedua Ayat 18 Firman Tuhan Berkata seperti ini Tuhan Allah Berfirman Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan Penolong Baginya yang sepadan Dengan dia Saudara Firman Tuhan ini Berkata Tuhan Allah Berfirman Artinya Jelas sekali Bahwa Tuhan Itu inspirator Atas Pernikah Tuhan itu Pemilik ide Atas pernikahan Karena Firman Tuhan Berkata Tuhan Allah berfirman Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan Penolong Baginya Yang sepadan Dengan Dia Saudara Dari kebenaran Firman Tuhan ini Kita menemukan Kalau Tuhan adalah Inspirator Tuhan adalah Pemilik ide Atas Pernikahan Maka Tuhan Tidak pernah Mendisain Hubungan Kasih Pria Dan wanita Atau yang sering kali Anak muda katakan Pacaran Atau pranikah Untuk mempersiapkan Pernikahan Tanpa sebuah Tujuan Yang jelas Kalau Anda Hari ini Dengar anak muda Engkau Sedang Atau Ingin Membangun Hubungan Kasih Antara Pria Wanita Wanita Dengan Pria Maka Kalian juga Memiliki Tujuan Yang jelas Karena Inspiratornya Sang Pemilik Idenya Dia Mendisain Dan dia Punya Tujuan Yang jelas Dan Desain Tuhan Atas Hubungan Kasih Dengar Seorang Pria Dan Wanita Bukan Pria Dan Pria Tapi Bukan Wanita Dan Wanita Tapi Pria Dan Wanita Itu Adalah Untuk Bersatu Dalam Ikatan Pernikah Untuk Bersama Sama Mereka Mengalami Kemuliaan Tuhan Dan Mengenapkan Rencana Tuhan Di atas Muka Bumi Tuhan Punya Rencana Yang besar Buat Pernikahan Semua Kemuliaan Tuhan Di atas Muka Bumi Ini Tidak Ada Wadah Yang lain Yang Tuhan Mau pakai Untuk Mengenapkannya Kecuali Pernikahan Dari Pernikahan Lahir Generasi Ilahi Generasi Yang akan Melakukan Perkara-perkara Yang besar Nah Dari ini Kita Tau Kapan Seseorang Siap Membangun Hubungan Untuk Sebuah Pernikahan Dari Kebenaran Firmah Tuhan Kita tahu Kapan Seseorang Siap Untuk Pacaran Itu Ketika Siap Untuk Menikah Pacaran Itu Adalah Untuk Sebuah Pernikahan Jangan Pacaran Kalau Belum Siap Untuk Mempersiapkan Pernikahan Dengar AOK Tempat Ini Tidak Ada Yang Salah Dengan Namanya Pacaran Hubungan Kasih Antara Pria Dengan Wanita Tidak Ada Yang Salah Dengan Hubungan Pernikahan Tetapi Pacaran Hubungan Pernikahan Itu Adalah Untuk Sebuah Pernikahan Itu Sebabnya Jangan Pacaran Kalau Anda Belum Siap Untuk Mempersiapkan Pernikahan Maka Itu Yang Salah Kalau Anda Belum Siap Untuk Mempersiapkan Pernikahan Anda Bangun Anda Pacaran Buat Apa Pacaran Tujuan Tuhan Membangun Pernikahan Tujuan Yang jelas Ketika Tuhan Membangun Hubungan Antara Pria Dan Wanita Adat Dan Hau Tuhan Punya Tujuan Yang jelas Nah tipuan dunia Itu adalah Dimana Dia Menjelaskan Tentang hubungan Pacaran Dengan Sebuah Prinsip Yang Dia Keringkan Yaitu Membangun Sebuah hubungan Tanpa Sebuah Tujuan Yang jelas Dan Itu Yang Banyak Mendatangkan Kehancuran Karena Di dalamnya Ada Ketidakpastian Di dalamnya Ada luka Di dalamnya Ada kekecewaan Doa Dan saya Percaya Kohyo Juga berdoa Anak Augeri Tempat ini Anda Tidak Mengalami Sebuah Struggle Hidungan Seperti Di dalamnya Tidak ada Sebuah Kejelasan Di dalamnya Diisi Kekecewaan Dan Kekecewaan Di dalamnya Tidak Luka Demi Luka Nah Dari mana Kita tahu Kalau Seseorang Itu sudah Siap Untuk membangun Hubungan Pernikah Yang pertama Kita tahu Seseorang sudah siap Membangun Hubungan Pacaran Itu yang pertama Sudah bekerja Atau memiliki Penghasilan Ketika Tuhan Ketika Tuhan berkata Tidak baik manusia Itu seorang diri Saja Aku akan menjadikan Penolong Sepadan Dengan Adam Pada waktu itu Adam Tidak Nganggur Nanti baca Di rumah Kejadian Pasal 2 Adam Itu Tidak Nganggur Tapi Adam Itu Sedang Sipu Menjalankan Panggilannya Adam Sedang Bekerja Mengelolakan Itu sebuah Salah satu Tanda Seseorang Siap Pacaran Itu adalah Dia bekerja Dia memiliki Penghasilan Jangan Jadi seorang Anak muda Anda Belum siap Untuk Pacaran Tapi Anda pacaran Salah satu Tandanya Anda belum Bekerja Anda belum Memiliki Penghasilan Anda masih Setiap Pagi Minta Uang Pacaran Itu Berapa Banyak Anda tahu Apa Pacaran Malam Minggu Sudah Bingung Ajak Makan Jangan Pacaran Ajak Makan Kalau Anda Belum Punya Penghasilan Anda Masih Minta Ke orang tua Tidak Lucu Kita Membangun Hubungan Kasih Dengan Orang Lain Pacaran Kita Ngajak Makan Bakso Kita Minta Orang tua Kita Akhirnya Berapa Banyak Anak muda Menyelewengkan Makan Keulangan Uang Kuliah Uang Uang Sekolah Dipakai Terus Suatu Yang Sebenarnya Belum Waktunya Berapa Banyak Anak Mudah Terjebak Maukan Hal-hal Yang Tersnya Tidak Perlu Menipu Menyelewengkan Akibatnya Yang kedua Tanda Seseorang Itu Sudah Siap Membangun Hubungan Pernikahan Atau Pacaran Itu Adalah Dewasa Adam Itu Ketika Tuhan Berkata Tidak Bahaya Maksudnya Seorang Menjadikan Penolong Sepadan Adam Itu Dewasa Demikian Juga Hawa Hawa itu Anak-anak Firman Tengkata Aku Menjadikan Penolong Sepadan Sepadan Itu artinya Selepas Adam Dewasa Hawa Dewasa Jangan Jangan Menikah Dengan Anak-anak Atau Jangan Pacaran Kalau Anda Masih Anak-anak Tidak Ada Kecil-kecil Kecil-kecil Dari Pengantan Tidak Ada Itu Adanya Di Sinetron Tidak Ada Alkitab Menjelaskan Adam Dewasa Hawa Dewasa Nah Tanda Kedewasaan Seseorang Dewasa Disini Bukan hanya Berbicara Tentang Fisik Ada Orang Yang Secara Fisik Usianya Dikatakan Cukup Sudah Dewasa Tetapi Kehidupannya Karakternya Anak-anak Menjadi Tua Itu Pasti Tapi Menjadi Dewasa Itu Sebuah Pilihan Anda Harus Mengalami Sebuah Proses Mengizinkan Proses Itu Terjadi Dalam Hidup Untuk Mendewasakan Engkau Prosesnya Terjadi Dalam Semua Hal Yang Mampir Dalam Hidup Kita Setiap Waktu Nah Tanda Seseorang Dewasa Salah Satunya Adalah Apakah Anda Itu dapat Menjalankan Panggilan Anda Saat ini Sebagai Anak-anak Di tengah Keluarga Dengan Baik Panggilan Anda Apa Sebagai Anak-anak Firmantan Katakan Hormati Orang Tuamu Tanda Seseorang Hormat Pada Orang Tua Apa Mulai Dari Bangun Tidur Anda Bereskan Tempat Tidur 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 Biar Biar Nanti Mama Papa Kalau Anda Lakukan Seperti Itu Tidak Menghormati Orang Tua Anda Menempatkan Orang Tua Sama Seperti Pembantu Anda Itu Hal yang Simple Itu Mulai Dari Bawang Tidur Hal Yang Lain Orang Tuamu Bekerja Di rumah Tidak Ada Partner Tidak Ada Pembantu Orang Tua Bekerja Begitu Banyak Bekerja Menumpuk Saudara Cuman Lakor Saudara Mohon Menter Orang Tua Anda Hal Hal Seperti Itu Menjelaskan Tingkat Kedewasaan Saudara Dewasa Itu Salah Satu Tandanya Anda Dapat Menjalankan Panggilan Sebagai Anak Anak Di Tengah Keluarga Dimulai Dari Hal Itu Kalau Dalam Area Ini Anda Gagal Menjadi Anak Bagaimana Anda Mau Menjadi Seorang Yang Dewasa Dan Dekatakan Dewasa Dan Dapat Pemimpin Anak Anak Ketika Anda Tidak Siap Dalam Bagilan Anda Saat Sebagai Seorang Anak Percayalah Anda Tidak Akan Siap Untuk Membangun Pacaran Dengan Tujuan Pernikahan Bagaimana Bagaimana Mungkin Anak Anak Mau Kecil Jadi Pengantin Tidak Mungkin Itu Sebagai Fase Ini Harus Anda Persiapkan Sedemikian Rupa Saya Mulai Dari Dasar Kalau Kita Berkata Jangan Salam Pilih Itu Mulai Dari Dasar Saudara Dengar Dengar Dengan Orang Yang Dewasa Secara Karakter Atau Penuh Itu Yang Akan Menjadi Orang Yang Dapat Menciptakan Pernikahan Yang Luar Biasa Karena Pernikahan Itu Adalah 100% Ketemu Dengan 100% Pernikahan Itu 50% Ketemu 50% Artinya Kalau Hari ini Anda Ingin Membangun Pernikahan Yang Luar Biasa Anda Harus Menjadi Pernikahan Yang Penuh Dewasa 100% Dan Pasangan Anda Adalah Siang Sepadan Yaitu 100% Penuh Atau Dewasa Sehingga Anda Atau Pasangan Anda Itu Tidak Berkata Pasanganku Itu Bisa Memenuhi Aku Yang Akan Membahagiakan Aku Sehingga Saudara Kalau hubungan Yang Tidak 100% Ketemu 100% Tapi Yang 50% 50% Itu Adanya Sebuah Hubungan Yang Menyakitkan Kenapa Adanya Saling Menuntut Untuk Masing-masing Itu Dapat Memenuhi Saudara Mau Membangun Hubungan Dari apa Saudara Pernah Dengar Atau Saudara Anda Mengalami Bangun Hubungan Seseorang Selalu Lagi Apa Kenapa Kok Anda Hubung Itu Ini Aku Lagi Sibuk Ya Tapi Seharusnya Bisa Tengah Sebentar Aku Tidak Bisa Sibuk Nanti Kita Call Tengah Tengah Bisa Harus Diperhatikan Selalu Nuntut Untuk Diperhatikan Itu Tanda Seorang Yang Tidak Penuh Tidak Dewasa Kalau Tidak Dihubungi Kalau Tidak Diperhatikan Jamakan Harus Tanya Jamakan Belum Kalau Tidak Ditanya Marah Tidak Dengar Anak Muda Hubungan Seperti Ini Adalah Hubungan Yang Sangat Menyakitkan Bagaimana Dengan Kondisi Seperti Ini Anda Dapat Menciptakan Sebuah Pernikahan Yang Luar Biasa Pernikahan Yang Luar Biasa Itu adalah 100% Ketemu Dengan 100% Dimana Kita Sepada Itu Sebabnya Kalau Hari Ini Anda Menciptakan Membangun Sebuah Pernikahan Hubungan Yang Luar Biasa Anda Harus Memulainya Menjadi Pribadi Yang Penuh Kepenuhan Kita Itu Bukan Dari Cewek Kita Bukan Dari Cowok Kita Bukan Dari Orang Lain Kepenuhan Kita Itu Datangnya Daripada Tuhan Hari Ini Bangun Hidup Alami Tuhan Bertumbuh Dewasa Di Dalam Tuhan Sehingga Anda Siap Untuk Membawa Sebuah Hubungan Yang Luar Biasa Karena Kita Menjadi Orang Menjadi Pribadi Yang Bisa Membawa Hubungan Secara Dewasa Bukan Sekedar Kita Menuntut Mencapain Untuk Mendapatkan Selalu Perhatian Kita Menjadi Orang Yang Penuh Kita Tahu Aku Itu Berharga Kita Tahu Kita Menjadi Orang Yang Justru Hari Ini Bisa Memberi Membangun Pernikahan Dengar Tujuan Pernikahan Itu Bukan Kebahagiaan Hal Yang Sangat Menjadi Sesuatu Hubungan Menyakitkan Kalau kita Membangun Hubungan Atau Pernikahan Tujuannya Kebahagiaan Karena Kita Akan Memanipulasi Pasangan Kita Untuk Membahagiaan Kita Tujuan Pernikahan Hubungan Pertumbuhan Kebahagiaan Itu datang Otomatis Seiring Dengan Kita Bertumbuh Itulah Hubungan Pernikahan Hubungan Pernikahan Amen Saya sangat bersyukur Anak muda Di tempat ini Anda Sudah Membangun Hidup Anda Hari ini Di dalam Tuhan Terus Bangun Saya percaya Anda adalah Orang-orang Yang hari ini Sedang Persiapkan Dan mengenapi Rencana Tuhan Yang besar Rencana Semua Rencana Tuhan Yang besar Yang Anda Temukan Di Alkitab Dengan Itu akan Tuhan Genapkan Melalui Sebuah Pernikahan Dari Pernikahan Engkau akan Lihat Sebuah Generas Ilah Itu akan Melahir Pernikahan Itu sebabnya Kenapa Dari Hari ini Pernikahan Itu Digoncang Iblis Begitu Luar Biasa Karena Iblis Tahu Tahu Iblis Berusaha Hancurkan Pernikahan Maka Semua Rencana Rencana Tuhan Di atas Muka Bumi Ini Akan Gagal Karena Akan Muncul Generasi Generasi Yang Kecewa Generasi Yang Luka Anak Anak Yang Luka Dan Generasi Yang Luka Itu Mengerikan Mengerikan Itu bisa Menjadi Sebuah Generasi Yang Dimana Tempat Tuhan Tempat Puasa Gelapan Bekerja Generasi Ilai Yang Lahir Dari Semua Pernikahan Yang Dimana Di dalamnya Pertumbuhan Ada Di dalamnya Kedewasan Orang Rakyat Kita Melahir Sebuah Generasi Yang Utuh Generasi Yang Siap Generasi Yang Mau Berbakat Yang Besar Dan Saya Berdoa Itu Anak Muda Di dalamnya Amin Amin Beli Tepat Tangan Terbaik Tuhan Haleluya Nah Sekarang Kita Akan Lihat Bagaimana Untuk Kita Menemukan Pasangan Kita Nah Alkitab Kita Itu Mencatat Kisah Hubungan Yang Luar Biasa Salah Satunya Menarik Sekali Ada Banyak Tapi Salah Satunya Itu Adalah Hubungan Antara Boas Dan Ruth Hubungan Antara Boas Dan Ruth Ini Satu Hubungan Pernikahan Yang Diberkati Tuhan Dan Ini Menjadi Hubungan Pernikahan Mereka Itu Menjadi Salah Satu Yang Dimana Diberkati Tuhan Dan Melalui Mereka Lahir Akan Generasi Generasi Yang Luar Biasa Karena Mereka Menjadi Salah Satu Nenek Moyang Dari Garis Keturunan Daud Sampai Yesus Coba Kita Lihat Terlebih Dulu Matthew 1-6 Dikatakan Seperti Ini Inilah Silah Yesus Kristus Anak Daud Anak Abraham 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 Memperanakan Isa Isa Memperanakan Yaakob Yaakob Memperanakan Yehuda Dan Saudara-saudaranya Yehuda Memperanakan Peres Dan Serah Dari Tamar Peres Memperanakan Hesron Hesron Memperanakan Ram Ram Memperanakan Salmon Saudara-saudara Baca Matis Pasal yang Pertama Ini Silisila Judulnya Tentang Kelahiran Yesus Silisila Dan Silisila Ini Saudara-saudara Baca Asal aja Sepertinya Apa sih Tapi Ketika Saudara-saudara Baca Ijinkan Roh Kudus Berbicara Menarik Sekali Ayat Yang kelima Katakan Seperti Salmon Memperanakan Boas Dari Rah Boas Memperanakan Obed Dari Ruth Obed Memperanakan Isai Isai Memperanakan Raja Daud Daud Memperanakan Salomo Dari istri Uria Sampai Akhirnya Kelahiran Yesus Nah Menarik Sekali Dikatakan Boas Memperanakan Obed Dari Ruth Ruth Ini Siapa Ruth Ini Bukan Wanita Israel Ruth Ini Ada Perempuan Moab Dia Ada Perempuan Penagaga Tapi Hal yang Luar Biasa Ini Menjelaskan Setiap Kita Untuk Kita Dipakai Tuhan Luar Biasa Untuk Kita Bisa Membangun Pernikahan Yang Luar Biasa Membangun Sebuah Hubungan Yang Akan Menciptakan Pernikahan Luar Biasa Itu Bukan Karena Kriterianya Kita Adalah Orang Yang Luar Biasa Kita Orang Yang Tidak Pernah Gagal Kita Orang Yang Sempurna Tidak Tapi Ketika Hari ini Kita Gagal Kita Ini Ngambil Keputusan Aku Mau Bangun Hidupku Aku Mau Membangun Hidupku Dengan Benar Yang Kita Menemukan Sesuatu Yang Luar Biasa Ini Terjadi Dalam Kehidupan Akan Ruth Melalui Buas Dan Ruth Itu Dikatakan Memperanakan Obed Obed Siapa Kakek Daripada Daud Obed Memperanakan Isa Isa Itu Ayah Daripada Daud Lahir Raja Terbesar Dalam Sejarah Akan Israel Sampai Akhirnya Lahir Yesus Kristus Tuhan Nah Sekarang Kita Lihat Tentang Hubungan Boas Dan Ruth Kita Lihat Kitab Ruth Kitab Ruth Ini Menceritakan Secara Detail Bagaimana Proses Pertemuan Antara Boas Dan Ruth Bahkan Kitab Ini Menceritakan Akan Perkembangan Hubungan Boas Dan Ruth Sampai Akhirnya Mereka Menikah Nah Coba Lihat Ruth Pasal Yang Kedua Saya Bacakan Secara Cepat Ayat Yang Pertama Sampai Ayat Kesembilan Ada Poin Poin Prinsip Kebenaran Bagaimana Kita Menemukan Pasangan Akan Hidup Kita Nanti Saya Berdoa Anak Muda Anda Bisa Baca Kitab Ruth Ini Secara Utuh Naomi Itu Mempunyai Seorang Sana Dari Pihak Suaminya Seorang Yang Kaya Raya Dari Kaum Elimelek Namanya Boas Maka Ruth Perempuan Mohab Itu Berkata Kepada Naomi Biarkanlah Aku Pergi Ke Ladang Memumut Bulir-bulir Jele Di Belakang Orang Yang Murah Hati Kepadaku Resalt Naomi Kepadanya Pergilah Anakku Pergilah Ia Lalu Sampai Di Ladang Dan Memumut Jele Di Belakang Penyapit Penyapit Ia Berkata Kepada Penyapit Penyapit Itu Tuhan Kiranya Menyertai Kamu Jawab Mereka Kepadanya Tuhan Kiranya Memberkati Tuhan Lalu Kata Buas Kepada Bujang Yang Mengawasi Penyapit Penyapit Itu Dari Manakah Perempuan Ini Bujang Yang Mengawasi Penyapit Penyapit Itu Menjawab Dia Seorang Perempuan Mohab Dia Pulang Bersama Sama Dengan Naomi Dari Daerah Tadi Ia Berkata Ijinkanlah Kiranya Aku Memungut Dan Mengumpulkan Jele Dari Antara Berkas Berkas Jele Ini Di Belakang Penyapit Penyapit Begitulah Ia Datang Dan Terus Sibuk Dari Pagi Sampai Sekarang Dan Seketikapun Ia Tidak Berhenti Sesudah Itu Berkatalah Buas Kepada Harut Dengarlah Dahulu Anakku Tidak Usah Engkau Pergi Memungut Jelek Keladang Lain Dan Tidak Usah Juga Engkau Pergi Dari Sini Tetapi Tetaplah Dekat Pengerja Pengerjaku Perempuan Eh Sembilan Lihat Saja Keladang Yang Sedang Disabit Orang Itu Ikutilah Perempuan Perempuan Itu Dari Belakang Sebab Aku Telah Memesankan Kepada Pengerja Laki Jangan Mengganggu Engkau Jika Engkau Haus Pergilah Ketempayan Tempayan Dan Minumlah Air Yang Dicedo Oleh Pengerja Pengerja Itu Nah Hal yang Menarik Sekali Dari Sekilas Kebenaran Perempuan Tuhan Terlebih Nanti Ketika Anda Baca Sarak Utu Di Rumah Hubungan Yang Terjadi Antara Buas Dengan Ruth Atau Ruth Dengan Buas Itu Terjadi Dengan Cara Alami Yaitu Saat Ruth Bersama Dengan Mertuanya Itu Tiba Di Bethlehem Dari Muab Ruth Itu Dari Muab Nah Ketika Ruth Dengan Mertuanya Naomi Tiba Di Bethlehem Alkita Menjelaskan Pada Waktu Itu Sedang Tiba Musim Menue Jeleh Nah Mereka Tiba Tiba Di Bethlehem Mereka Itu Dalam Keadaan Habis Habisan Mereka Di Muab Itu Hancur Hancuran Mereka Gagal Hidup Mereka Nah Untuk Menghidup Akan Dirinya Dan Mertuanya Apa yang dilakukan oleh Ruth Ruth bekerja Di ladang Buas Dengan Cara Memungut Jeleh Hal yang menarik Sekali Kita Menjelaskan Di ladang Itulah Untuk Terima Kalinya Ruth Itu bertemu Dengan Buas Nah Prinsip Prinsip Kebenaran Yang kita Bisa Pelajari Itu Kita Menemukan Pasangan Kita Ya Tentunya Kita Belajar Kita Harus Belajar Seorang Yang Sukses Puas Ruth Itu Orang Yang Sukses Bukannya Pernikahan Mereka Luar Biasa Tapi Pernikahan Mereka Melahirkan Generasi Yang Luar Biasa Nah Yang Pertama Yang Kita Bisa Pelajari Dari Kebenaran Firman Tuhan Untuk Menemukan Pasangan Kita Yang Pertama Tuhan Itu Akan Mempertemukan Kita Dengan Calon Pasangan Kita Di Ladangnya Tempat Dimana Tuhan Itu Telah Atau Akan Menetapkan Kita Setiap Anda Untuk Berperan Menghadirkan Akan Kerajaan Dan Disitulah Tuhan Akan Mempertemukan Anda Dengan Puas Atau Ruth Anda Masing Masing Prinsip Ini Membawa Setiap Kita Mengerti Betapa Pentingnya Dalam Hidup Kita Saat Ini Untuk Kita Mengetahui Pandilan Tuhan Dalam Hidupan Kita Masing Masing Baik Itu Pekerjaan Ladang Itu Bisa Berbicara Tentang Pekerjaan Usaha Kita Kalau Anda Hari ini Belum Bekerja Belum Berusaha Anda Masih Sekolah Sekolah Anda Studi Anda Panggilan Tuhan Buat Anda Saat ini Adalah Pelajar Itu Ladang Juga Bisa Berbicara Tentang Tempat Anda Hari ini Kembalakan Gereja Tuhan Tempat Anda Melayani Dari Prinsip Kebenaran Ini Maka Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Anda Lakukan Persiapkan Benar Benar Panggilan Yang Hari Tuhan Percahkan Dalam Hidup Persiapkan Hidup Belajar Sungguh Sungguh Hari ini Anda Sehari Ini Sedang Ada Panggilan Tuhan Sebagai Seorang Tudan Pelajar Belajar Sungguh Bawa Dalam Doa Sehingga Ketika Hari ini Anda Persiapkan Sungguh Sungguh Anda Geluti Sungguh Anda Belajar Sungguh Sungguh Anda Bawa Dalam Doa Ketika Tiba Waktunya Maka Setiap Anda Sudah Punya Kapasitas Yang Siap Ketika Tuhan Pertemukan Dengan Buas Pertemukan Dengan Ruk Anda Anda Sudah Siap Membangun Sebuah Humpungan Kenapa Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Ini Tuhan Akan Mempertemukan Kita Dengan Calon Pasangan Kita Di Ladang Itu Penting Untuk Kita Mengerti Dan Kita Hidupi Karena Disinilah Kita Ini Setiap Kita Kita Ini Akan Terhisap Sebuah Komunitas Dan Disitulah Engkau Akan Menemukan Ruk Dan Buas Dan Terjadi Secara Alami Mulai Dari Rasa Kagum Sama Seperti Ketika Buas Kagum Dengan Ruk Dan Ruk Akhirnya Kagum Kepada Buas Kalau kita Lihat Kisah Ini Kisah Ini Terjadi Dengan Alami Keputusan Buas Mempersunting Ruk Itu Terjadi Melalui Pergaulan Sehari-hari Dia Lihat Ruk Ini Orang Dari Mana Dia Tanya Pada Pekain Ini Dari Moab Dia Lihat Ini Orang Ini Rajin Sekali Bekerja Akhirnya Dia Tahu Kenapa Orang Ini Rajin Bekerja Mempercelain Karena Dia Punya Kasih Akan Mertuanya Dia Seorang Menantu Seorang Anak Yang Sangat Menghormati Akan Orang Tuanya Dan Seorang Lihat Dari Pertemuan Dari Kehidupan Pergaulan Sehari-hari Itu Buas Lihat Kualitas Hidup Dari Dan Dia Berkata Orang Ini Luar Biasa Dan Menarik Perhatian Dari Rasa Kagum Airnya Berlanjut Kepada Cinta Dan Tuhan Temukan Anda Dengan Buas Dan Rupdan Itu Terjadinya Juga Alam Di Ladang Dimana Tuhan Menempatkan Anda Engkau Akan Lihat Si A Kok Luar Biasa Orang Yang Punya Daya Juran Orang Yang Tidak Pernah Menyerah Orang Ini Luar Biasa Semangat Melayani Cinta Tuhan Luar Biasa Orang Ini Punya Roh Yang Menyalah Dia Ada Orang Selalu Bergerah Di Dalam Tuhan Orang Ini Luar Biasa Orang Ini Merajin Untuk Mengembangkan Diri Belajaran Dia Adalah Orang Suka Menjadi Berkat Membantu Orang Lain Dan Dari Situ Anda Tertarik Anda Kakau Kadang Kau Lihat Kelebihan Dan Kekuatan Sesuara Itu Sebabnya Dari Prinsip Pembenaran Firman Tuhan Ini Maka Hal Yang Harus Kita Lakukan Dalam Kehidupan Setiap Kita Anak Muda Hari Hari Jadilah Anak Muda Yang Dimana Anda Memiliki Hubungan Yang Sehat Hubungan Yang Terbuka Dengan Semua Orang Jangan Jadi Anak Muda Menutupi Diri Jangan Jadi Anak Muda Yang Hari Ini Hidup Membiarkan Rasa Minder Menguasai Dirimu Jangan Jadi Anak Muda Menutup Diri Dan Saudara Merasa Saudara Butuh Orang Lain Jangan Buka Dirimu Jadilah Engkau Seorang Anak Muda Hari Ini Mengembangkan Kapasitas Semu Secara Maksimal Jadi Anak Muda Yang Bisa Menjadi Berkat Lagi Orang Lain Karena Dari Situlah Anda Akan Bisa Dikenal Dan Mengenal Orang Lain Dari Situlah Engkau Bisa Kagum Dengan Orang Lain Dan Engkau Akan Dikagumi Orang Lain Dan Tidak Tentu Tidak Harus Akhirnya Berlanjut Kepada Sebuah Hubungan Pacaran Tidak Saudara Tapi Hidup Masa Muda Akan Menjadi Satu Masa Anak Muda Begitu Luar Biasa Menggerahkan Masa Muda Jadilah Anak Muda Yang Seperti itu Di tempat Amin Nah Yang Kedua Dari Hubungan Antara Buas Dan Ruth Kita Menemukan Prinsip Yang Kedua Yaitu Ekspresikan Kekaguman Kita Dengan Tidak Berlebihan Terlebih Kalau Dengan Obsesi Memonopoli Itu Jangan Itu Salah Lihat Kekaguman Buas Pada Ruth Itu Diekspresikan Dengan Cara Memberikan Kemudahan Dan Pertolongan Secukupnya Dia berkata Ketika Dia mulai Kagum Pertarik Pada Ruth Dia berkata Tetap Aja Di Bekerja Di tempat Ini Di belakang Penyapitku Aku Sudah Menyuruh Para Pekerja Pria Untuk Tidak Mengganggu Kamu Kalau kamu Hauh Minum Aja Boas Menyatakan Mengekspresikan Kekagumannya Tidak Secara Vulgar Tetapi Tidak Berlebihan Boas Itu memiliki Kekuatan Kesanggupan Dia bisa berkata Ruth Hari ini Berhenti Bekerja Tidak Tidak Usah Kamu Kumpul Dengan Mereka Tarik Ruth Dari Komunitasnya Dia berkata Mulai hari ini Kamu Kerja Khusus Melayani Aku Bisa Tidak Bisa Dia punya Kekuatan Itu Tapi Dia tidak Ekspresikan Kekagumannya Secara Perlebihan Kalau hari ini Dengan Anak muda Ada di Antara Anda Yang sudah Waktunya Dan Anda Membangun Sebuah Hubungan Anda Tertarik Dengan Seseorang Jangan Ekspresikan Kekaguman Secara Vulgar Tetapi Saudara Berkata Ini Valentine Lalu Saudara Memberikan Banyak Pemberian Pemberian Tujuannya Untuk Mengikat Memonopoli Orang Itu Seorang Yang 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 Buat Saya Gelir Karena Seorang Anak Muda Dia Tertarik Kagum Dengan Seseorang Dia Cari Tahu Hari Hari Ultanya Dia Dapatkan Satu Bulan Sebelumnya Dia Kirimi Sesuatu Dan Insya Aku Belum Belum Tahun Kok Lu Ini Pra Ulta Nanti Kurang Seminggu Kirimi Lagi Apalagi Kalau Hari Hanya Tetapi Di balik Semua Itu Tujuannya Adalah Untuk Memonopoli Mengikat Dengan Pemberian Pemberian Itu Dia Tarik Orang Yang Dia Kagumi Untuk Keluari Komunitas Dari Lingkungan Untuk Hayat Dimonopoli Sehingga Terjadi Hubungannya Eksklusif Itu Salah Itu Menghancurkan Buas Hubungan Buas Tidak Terjadi Seperti Ekspresikan Rasa Kagum Anda Pada Selan Para Alam Tidak Berlebihan Kekaguman Itu Perlu Diekspresikan Tetapi Secara Alam Kalau Saudara Ingin Membangun Sebuah Hubungan Yang Menghasilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Harus Dimulai Dari Sesuatu Yang Sehat Memulai Sesuatu Yang Salah Ata Menghasilkan Sesuatu Yang Salah Nah Coba Saya Buktikan Yang Ketiga Prinsip Yang Ketiga Pastikan Calon Pasangan Anda Itu adalah Orang Yang Bertumbuh Dalam Tanggung Jawab Tuhan Inspirator Pernikahan Tuhan Pemilik Ide atas Pernikahan Tujuan Pernikahan Itu adalah Pertumbuhan Tuhan Berkata Tidak Baik Manusia Itu Seorang Diri Aku Akan Menjadikan Penolong Yang Sepadan Kata Sepadan Ini Sudah Berbicara Tentang Menjelaskan Tentang Pertumbuhan Nah Kalau kita Berbicara Tentang Pertumbuhan Maka Di dalamnya Itu ada Tanggung Jawab Ketika Tuhan Berkata Tidak Baik Manusia Itu Seorang Diri Saja Aku Akan Menjadikan Penolong Penolong Itu Sudah Menjelaskan Tentang Tanggung Jawab Daripada Seorang Wanita Tanggung Jawab Seorang Pria Apa Pria Itu Diciptakan Sebagai Seorang Pemimpin Dengar Para Pria Engkau Tidak Pernah Bisa Lari Dari Tanggung Jawab Ini Sebagai Seorang Pria Tanggung Jawab Pria Itu Imam Nah Prinsip Yang ketiga Ini Pastikan Calon Pasangan Anda Itu Orang Yang Bertumbuh Dalam Tanggung Jawab Itu Sebuah Keharusan Kalau Anda Ingin Membangun Sebuah Hubungan Dengan Seseorang Pastikan Belum Anda Membangun Ambil Keputusan Menerima Dan Ambil Keputusan Untuk Membangun Sebuah Hubungan Yang Bertujuan Kepada Pernikahan Pastikan Orang Tersudah Orang Yang Tenggung Jawab Kalau Pria Pastikan Dia Orang Yang Bertumbuh Dalam Tanggung Jawab Sebagai Pemimpin Seorang Imam Mengapa Dengar Yang Wanita Anda Berkata Berpikir Seperti Ini Pernikahan Itu Tiket Sekali Jalan Kalau Anda Setiap Anda Hari ini Saya Tawarin Saya Beri Tiket Untuk Anda Ke Papua Anda Berpikir Aduh Papua Papua Itu Terkenal Wisatanya Apa Apa Kok Bisik Bisik Semua Apa Raja Ampat Langsung Migiran Kita Raja Ampat Aku Mau Aku Mau Tapi Yang Saya Tawarkan Ada Tiket Pesawat Ke Papua Kali Jalan Tiket Kali Jalan Saya Percaya Anda Akan Berpikir Lebih Jauh Pernikahan Itu Seperti Tiket Sekali Jalan Buat Kalian Para Wanita Dengar Ketika Kalian Membangun Sebuah Hubungan Maka Anda Berikir Orang Ini Bertumbuh Pria Ini Bertumbuh Jam Tanggung Jam Karena Dia Ini Akan Masuk Kehidupanku Dan Dia Yang Akan Memimpin Hidupku Memimpin Anak-anak Yang Akan Aku Wahidkan Seumur Hidupku Tiket Sekali Jalan Dia Yang Akan Menjadi Imam Atas Hidupku Atas Anak-anak Dia Bertumbuh Bukan Dia Orang Sempurna Tapi Dia Bertumbuh Karena Kebahagiaan Itu Akan Datang Sendirinya Dengan Seiring Dengan Pertumbuhan Kita Yang Pria Dengar Ketika Engkau Membangun Hubungan Dengan Wanita Pikirkan Dia Ini Adalah Seorang Yang Bertumbuh Dalam Tahun Jawab Nyat Firmantan Katakan Apa Tahun Jawab Serang Penolong Dia Itu Yang Akan Aku Pilih Menjadi Penolong Dalam Hidupku Seumur Hidup Dia Itu Bertumbuh Engkau Dia Penolong Atau Perong Dia Bukan Penolong Tapi Perong Seumur Hidup Atau Akan Dirong Itu Sebabnya Prinsip Ini Penting Sekali Pastikan Calon Pasangan Anda Adalah Orang Yang Bertumbuh Dalam Tanggung Saya Saya Ini Membangun Pernikahan 24 Tahun Hampir 24 Tahun Dan Selama Saya Membangun Pernikahan Saya Menemukan Terlebih Sebagai Seorang Bantuan Yang Melayani Begitu Banyak Pelayanan Hubungan Keluarga Konseling Keluarga Saya Temukan Sebagian Besar Kekecewaan Yang Terjadi Di Pernikahan Itu Bukan Seperti Yang Hari Ini Anak Anak Muda Fikirkan Karena Wajahnya Karena Fisiknya Berubah Sebagian Besar Anak Muda Membangun Hubungan Memilih Pasangan Itu Karena Fisik Karena Wajah Itu Penting Enggak Penting Penting Tetapi Ketahui Sebagian Besar Hari Yang Masalah Yang Terjadi Kera Tersertanya Hubungan Kekecewaan Yang Terjadi Dalam Sebuah Pernikahan Itu Bukan Karena Wajah Karena Fisik Wajah Wajah Maupun Fisik Itu Semua Sebenarnya Hari ini Sangat Ditentukan Dipengaruhi Dengan Berapa Besar Modal Yang Diletakkan Pasangan 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 Tetap Up to Date Sangat Ditentukan Pilih Berapa Besar Modal Yang Diletakkan Tetapi Sebagian Besar Kekecewaan Terjadi Dalam Pernikahan Itu Karena Kurangnya Pengenalan Yang Benar Akan Pasangan Pasangannya Itu Kurang Pengenalan Akan Karakternya Setelah Menikah Berkata Kok Ternyata Dia Seperti Ini Pak Ya Sifatnya Dulu Tidak Seperti Ini Loh Pak Itu Selalu Yang Terdengar Lalu Pertanyaan Saya Balik Nah Ketika Membangun Hubungan Peranikah Hubungan Pacara Kalian Sudah Katakan 3-4 Tahun Apa Yang Kalian Jalani 3-4 Tahun Kalian Tidak Kenal Penting Sekali Prinsip Prinsip Ini Diterapkan Di dalam Hubungan Peranikah Anda Kedepan Anda Harus Mengenal Pastikan Karakter Bertumbuh Hubungan Pacaran Itu bukan Sekedar Hubungan Yang Banyak Setiap Ketemu Hanya Makan Kemana Makan Di sana Ada Enak Loh Sana Itu Oke Tapi Sekedar Itu Main Cari Senang Yang Terjadi Sebagian Besar Kok Seperti Ini Apa Dulu Tidak Seperti Ini Iya Dulu Karena Pernikahan Itu Beda Dengan Pacaran Menikah Itu Kita Akan Mengenal 100% Karena Kita Akan Bersama Dari Pagi Siang Tidur Yang Sebelumnya Kita Tidak Tahu Setelah Kita Menikah Ternyata Ternyata Ngoraknya Artinya Kita Kenal Yang Kedua Kayak Apa Karena Kurang Pengenalan Dari pasangan Kita Akan Habit Habit Itu Ditentukan Keluarga Asal Bobet Bibit Dan Bebet Ini Sering Kali Dianggap Sesuatu Yang Disepelekan Dengar Menikah Itu Bukan Sekedar Menerima Pasangan Kita Dalam Hidup Kita Kita Bersatu Tapi Ketika Engkau Mau Ngambil Putusan Dengan Siang Maka Dengar Anda Juga Harus Menerima Ya Menerima Bukan Pasangan Anda Tapi Keluarganya Untuk Menjadi Keluarga Besar Anda Dan Anda Menjadi Bagian Keluarga Besar Dari Pasangan Anda Karena Kalau Hubungan Pernikahan Itu Akan Menyakitkan Akan Lemah Sekali Karena Ketika Anda Tidak Bisa Menerima Keluarga Besarnya Anda Mengkritik Keluarga Besarnya Anda Menjelekan Keluarga Besarnya Pasti Pasangan Tidak Suka Sakit Kecewa Karena Bagaimana Juga Ini Adikku Kok Ini Kakak Kok Ini Orang Tuaku Kok Itu Pernikahan Itu Hubungan Pacaran Itu Sebabnya Penting Untuk Kita ini Membangun Hubungan Pacaran Atau Pernikah Yang Tidak Eksklusif Berduaan Itu yang Seringkali Terjadi Kecewaan Terjadi Kenapa Kenapa Seperti Ini Ketika Seseorang Sedang Jatuh Cinta Orang Itu Biasanya Akan Dibutakan Oleh Cinta Berapa Dibutakan Membangun Siap Orang 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 Sekeliling Kita Komunitas Itu Memberikan Masukan Memberikan Koreksi Ketika Itu Saudara Terima Dengarkan Bukan Semuanya Diterima Ditelan Mentah Mentah Tapi Dengarkan Renungkan Itu penting Sekali Karena Itu akan Membuat Saudara Itu bisa Seimbang Tapi Ketika Saudara Mau Hubungan Eksklusif Itu yang Bahaya Sekali Saudara Sedang Ada Dalam Sebuah Satu Situasi Yang Tidak Seimbang Dan Akhirnya Saudara Tersadar Tapi Saudara Sudah Dalam Satu Fase Yang Berbeda Sudah Dalam Satu Fase Pernikahan Sudah Terikat Ikat Sekali Jalan Saudara Mundur Tidak Bisa Dan Akhirnya Yang Terjadi Penyesalan Ketercayalah Tidak Ada Orang Menyesal Mau Ketercayalah Tidak Terjadi Nah Saya bersyukur Di gereja kita Kita Di Perlengkapi Oleh Kebenaran Firman Tuhan Ya Nah Yang keempat Prinsip Yang keempat Yang terakhir Ya Yaitu Sama Seperti Hubungan Buas Dan Melibatkan Orang Tua Juga Pemimpin Rohani Ya Terus Segera Libatkan Ketika Rasa Simpati Mulai Berkembang Menjadi Rasa Tertarik Libatkan Parmin Ben Rohani Kita Libatkan Orang tua Kita Sama Seperti Naomi Ya Naomi Mulai Memberikan Arahan Kepada Ruth Ketika Ruth Mulai Melibatkan Naomi Di Ruth Pasal 3 Ad 1 Sampai 5 Demikian Juga Boas Mulai Melibatkan Tua-tua Israel Ya Nah Sepertinya Memang Rumit Namun Ketika Anda Mempraktekkan Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Ini Ada Banyak Hal Bermanfaat Yang Dapat Anda Peroleh Saya Bacakan Secara Singkat Yang Pertama Pihak Pria Itu Dapat Menjadi Orang Yang Bertanggung Jawab Ketika Anda Libatkan Pemimpin Rohani Libatkan Orang Tua Karena Secara Khusus Sebagai Pihak Pria Dia Akan Menunjukkan Ketika Libatkan Orang Tua Atau Pemimpin Rohani Pihak Pria Itu Sedang Menunjukkan Pertanggungan Jawabnya Sehingga Akan Berikan Rasa Aman Tidak Hanya Kepada Pasangan Tapi Juga Kepada Keluarga Yang Kedua Pihak Wanita Tidak Begitu Saja Dapat Dirugikan Dengan Adanya Banyak Saksi Hubungan Yang Terjalan Tidak Begitu Saja Dapat Diakhiri Tanpa Alasan Yang Jelas Atau Alasan Yang Kuat Itu Sebabnya Di Gereja Kita Kenapa Kita Mendorong Untuk Setiap Anak Anak Rohani Yang Ada Di Tempat Ini Ayo Kalian Aman Dengan Para Pemimpin Rohani Terlebih Untuk Hubungan Yang Sangat Menentukan Dalam Kehidupan Saudara Pibatkan Mereka Bukan Untuk Mereka Campur Bukan Untuk Para Pemimpin Campur Dan Saya Berkata Para Pemimpin Di Tempat Ini Jangan Campur Masuk Masalah 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 Pribadi Tapi Masuk Dalam Hubungan Dimana Mentoring Harus Ada Nah Yang Ketiga Hubungan Yang Dibangun Akan Tumbuh Dengan Sehat Karena Adanya Mentoring Keterlibatan Orang Tua Dan Pemimpin Rohani Dalam Bindah Hubungan Peranikah Akan Menghindarkan Pelecahan Seksual Dan Tindakan Sek Di Luar Nikah Karena Mentoring Rohani Yang Keempat Jika Ada Kasus Kasus Gelap Pada Salah Satu Pihak Pemimpin Rohani Dapat Mempersiapkan Yang Satu Lagi Ya Pentingnya Keterlibatan Pemimpin Rohani Saat Salah Satu Pasangan Ya Mungkin Dia Meliki Apa Gagalan Atau Masa Lalu Dalam Kehidupannya Ketika Dia Mulai Memuat Itu Semua Karena Itu penting Saudara Karena Ketika Hubungan Sudah Mulai Menuju Ke arah Yang Lebih Ya Arah Serius Maka Itu harus Diselesaikan Karena Tidak Itu akan Menjadi Bom Waktu Nah Disinilah Pemimpin Rohani Itu Sangat Berperan Penting Untuk Mempersatukan Untuk Menolong Yaitu Mempersiapkan Yang satu Lagi Ya Dimana Pemimpin Rohani Itu bisa Menjadi Pengayom Pendamai Pagi Pasangan Tersebut Ya Untuk Menyelesaikan Nah Yang Kelima Keluarga Kedua belah Pihak Dapat Mempersiapkan Diri Untuk Menerima Anggota Baru Mereka Di Tengah Tengah Kehidupan Keluarga Besar Tersebut Ya Oke Saya Berdoa Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Saudara Hidup Saya Berdoa Dari Tempat Ini Akan Muncul Keluarga Keluarga Yang Diberkati Keluarga Keluarga Yang Dipakai Tuhan Keluarga Keluarga Luar Biasa Ketika Keluarga Keluarga Luar Biasa Ya Maka Gereja Gereja Luar Biasa Ya Amen Saya undang Setiap Kita bisa Bantu Diri Kemarin Kita Datang Kepada Tuhan